Halantar muslim Halantar muslim Na'am ya sheikh Na'am ya sheikh Marmakna al-islam Al-istislamu nillahi bitruhid Wal-inqiyadu lahu bitra'am Wal-kulusu minasyid Al-istislamu nillahi bitruhid Wal-kiyadu lahu bitra'am Wal-kulusu minasyid Apakah kamu seorang muslim? Apakah kamu seorang muslim? Tentu wahai sheikh Tentu wahai sheikh Apa makna al-islam? Al-islamu nillahi bitruhid Wal-inqiyadu lahu bitra'am Wal-kulusu minasyid Islam itu adalah menyerahkan diri Kepada Allah dalam peribadatan Dengan bertawahid Dan melaksanakan seluruh ketaatan Dan berlepas diri Membersihkan diri dari kesyirikan Islam itu adalah Menyerahkan diri kepada Allah Dengan melaksanakan perawahid Dan melaksanakan ketaatan Dan melepas diri dari kesyirikan Mad dalil Apa dalilnya? Mad dalil Apa dalilnya? Maka Allah berfirman dalilnya tentang definisi Islam tadi Barang siapa yang berlepas diri wajahnya kepada Allah Maka dalam keadaan baik Baka dia telah berpegang kepada Tawahid yang sangat kuat Dan barang siapa yang menyerahkan Barang siapa yang menyerahkan badannya kepada Allah Dan biar keadaan baik Maka dia berpegang teguh Dengan ketaatan kuat Terima kasih telah menyerahkan Terima kasih telah menyerahkan Berapa lukun Islam? Ada lima yasyeh Mana dalilnya? Di sahihain dari Ibnu Umar Berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala'ali Wasallam Islam itu dibangun atas lima Bersyahadat Allah ilahinallah Buhana Muhammad dan Rasulullah Dan menegakkan salat Dan mendatangkan Membayar zakat Dan melaksanakan had dan puasa Ramadan Berapa lukun Islam? Lima ada syairah Mana dalilnya? Di sahihain dari Rumah Rada Allah Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala'ala Bersabda Islam dibangun atas lima perkara Bersyahadat La ilahinallah Wa adnahu Muhammad dan Rasulullah Dan melaksanakan salat Dan menaikan syatat Dan berhati Dan puasa Ramadan Maka nasyadatu Alla ilaha illallah La ma'budha hakun ilallah Wahya nafiyu wa isbat La ma'budha hakun ilallah Wahya nafiyu wa isbat Maka tidak ada Yang berhak Untuk disembah kecuali Allah Dan tersirat maknanya Penafian dan Isbat penetapan Tidak ada Yang berhati berhati Yang benar Kecuali Allah Dan dia Penafian dan Isbat La ilaha Tanfijami'ul ma'budha Wa jami'ul alihah Bikwiri hak Maka makna La ilaha Tidak ada sembahan Yang berhak Menafikan seluruh Yang disembah Dan ilah-ilah Tanpa hak La ilaha Tadhijami'ul ma'budha Wa jami'ul alihah Bikwiri hak La ilaha Menafikan seluruh Yang disembah Dan seluruh Ilah-ilah Tanpa hak Ilallah Tuzbitul ibadata Bilhaqi Lillahi Wahda Ilallah Tuzbitul ibadata Bilhaqi Lillahi Wahda Asanta Maddalil Asanta Maddalil Allahuaklam Bagus kamu Mana dalilnya Wallahuaklam Aku Tidak tahu Allah yang mana Mertahui Bagus kamu Wadham Allah Mertahui Qala ta'ala Dhalika Bi'anallaha Huwa'alha Wa'anama Yajahuna Mindulihi Walbatilu Qala ta'ala Dhalika Bi'atma Allah Wa'alha Wa'atma Yajahuna Mindulihi Walbatilu Maka dalilnya Seperti Allah Berfirman Yang demikian Itu bahwa Sungguhnya Allah Adalah Sesembahan Saja Yang hak Yang benar Wa'ana Ma'yadu'una Mindulihi Walbatilu Dan Adapun Yang Disembah Oleh Kebanyakan Manusia Dari selain Allah Dia dalam Keadaan Batil Allah Berfirman Demikian Bahwasannya Allah Yang berhak Bagi Ibadati Dan Apa-apa Yang paling Peribadah Maka Dia adalah Batil Maka yang demikian Itu hakikat Dari Tauhid Pensucikan Allah Menjadikan Satu bagi Allah Dalam Peribadatan Khamakala Seperti Allah Berfirman Wa'budullah Walatus Rikubihi Syai'a Maka Sembahlah Oleh Kalian Allah Saja Walatus Rikubihi Syai'a Dan Janganlah Kalian Menyembah Kepada Selainnya Wa'budullah Walatus Yutubihi Syai'a Wikman Allah Berfirman Dan Beratilah Allah Dan Janganlah Bersebut Bumpadanya Sikipun Waqadar Rabbuka Alla Ta'budu Illa Iya Dan Rabbamu Telah Menetapkan Alla Ta'budu Agar Kalian Tidaklah Beribadah Illa Iya Hanya Kepada Dia Saja Maka Oleh Sebab Itu Tujuan Allah Mengutus Seluruh Para Rasul Untuk Hakikat Tauhid Ini Allah Mengutus Seluruh Rasul Rasul Kala Ta'ala Walapadba'at Nafikul Di Umatin Rasulan Ania Budullah Wajertan Ibu Tauhid Maka Pendadilannya Seperti Ucapan Allah Maka Kami Telah Mengutus Pada Setiap Umat Suatu Kaum Rasulan Dari Para Rasul Ania Budullah Yang Mana Mereka Membawa Risalah Ania Budullah Agar Mereka Beribadah Kepada Allah Saja Wajertan Ibu Tauhud Dan Mereka Menjauhi Peribadatan Kepada Para Tauhud Tauhud Sebelum Sebelum Wahai Muhammad Dari Para Rasul Kecuali Kami Wahyukan Kepada Dia Bahwa Sungguhnya Allah Itu La Ilaha Illa Ana Fa'budun Bahwa Sungguhnya Dia Allah Itu Tidak Ada Sesembahan Yang Berhak Kecuali Aku Fa'budun Maka Sembahlah Kalian Semua Aku Tauhud Terima kasih 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 Terima kasih